Intro Halo, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan statistika Jadi disini diketahui ada sebuah data yang ditampilkan dalam bentuk diagram garis atau grafik garis Nah, jadi yang ditanyakan tentukan jumlah penjualan sepeda motor pada bulan Maret Oke, kita coba jawab Jadi untuk membaca grafik ya Ini kita lihat dulu pada sumbu X-nya ada bulan Kemudian pada sumbu Y-nya ada jumlah penjualan dalam unit Jadi kalau kita lihat pada bulan Januari ini pada sumbu Y-nya ada nilai 15 Berarti dibacanya adalah Januari memiliki penjualan sebesar 15 unit Sedangkan Februari ini sebesar 25 unit Pada bulan Maret sebesar 30 unit Pada bulan April ini kita lihat pada 25 unit Dan pada bulan Mei ini ada yang paling tinggi sebesar 40 unit Jadi kalau kita buat lagi ke dalam bentuk tabel Maka kita akan memiliki tabel seperti berikut ini Dan kalau ditanyakannya adalah tentukan jumlah penjualan sepeda motor pada bulan Maret Berarti kita tinggal melihat penjualan pada bulan Maret Itu adalah yang berada di sebelah sini Jadi langsung terlihat ya bahwa yang terjual pada bulan Maret adalah sebanyak 30 unit Jadi langsung kita dapatkan jawabannya itu adalah pilihan ganda B Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!